Apa mungkin manusia pada masa itu sudah mampu dan juga sudah punya teknologi untuk membangun bangunan semegah ini? Apa mungkin? Hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah sejarah yang sangat-sangat fenomenal, yaitu tentang bangunan peninggalan sejarah Mesir yang usianya sudah mencapai lebih dari 4.700 tahun bernama Piramida. Bangunan Piramida ini disebut sebagai makam bagi para raja Mesir atau yang juga disebut sebagai Fir'aun. Ada banyak sekali misteri di dalam piramida yang belum terpecahkan hingga saat ini wak, tapi di dalam video ini aku akan lebih berusaha untuk menguraikan satu persatu kisahnya mulai dari asal-usulnya sampai dengan proses pembuatannya. Nah, penasaran dengan apa kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya wak ya. Check it out! Oke wak, jadi Piramida ini adalah bangunan peninggalan sejarah yang berbentuk limas atau bangunan ruang dengan alas berbentuk segi banyak, bisa segi tiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya yang semua sisinya bertemu di satu titik puncak. Jadi kalau dilihat dari sampingnya tampak bahwa setiap sisinya tuh berbentuk segi tiga. Kebayang kalian gak? Nah, ada banyak sekali negara yang tercatat memiliki piramida wak. Beberapa di antaranya ada Mesir, Sudan, Meksiko, Peru, Nigeria, Yunani, Spanyol, Cina, India, dan lain-lain. Dan dari negara-negara yang aku sebutkan barusan wak, sebenarnya negara yang memiliki piramida paling banyak di dunia adalah di Sudan memang. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Sudan memiliki sekitar 200 sampai 255 piramida. Jumlah ini dua kali lebih banyak daripada Mesir loh. Yang memiliki sekitar 118 sampai 138 piramida aja. Nah tapi wak, meskipun jumlah piramida di Sudan jauh lebih banyak daripada Mesir, tetap saja negara yang dianggap sebagai pusat kebudayaan tertua di dunia dan juga pusat peninggalan piramida yang utama adalah Mesir. Kenapa kayak gitu Nadia? Karena wak, berdasarkan penelitian para ahli diketahui bahwa piramida pertama, which is piramida paling tua yang ada di dunia ini yang pernah dibangun di muka bumi ini adalah di Mesir. Piramida itu bernama Piramida Joserwa yang dibangun sekitar tahun 2670 sebelum masehi atau sekitar 4700 tahun yang lalu. Nah bangsa Mesirwa diperkirakan terus membangun piramida selama kurang lebih 1000 tahun lamanya. Lalu ketika mereka akhirnya berhenti, selang 500 tahun kemudian barulah itu bangsa Sudan mulai membangun piramida pertama mereka. Jadi jaraknya cukup jauh tuh wak. Bisa dibilang Mesir ini adalah pionir dalam pembangunan piramida. Itulah kenapa wajar. Kalau misalnya kita dengar kata piramida, maka yang pertama kali muncul di kepala kita apa? Pasti Mesir. Nah sebagai negara yang pertama kali membangun piramida wak tentunya segala hal tentang piramida ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan juga kebudayaan Mesir ya kan. Nah disinilah aku mau jelasin sedikit nih tentang kebudayaan Mesir nih wak ya. Nah jadi wak seperti yang kita tahu sistem pemerintahan Mesir adalah kerajaan. Dimana penguasa tertingginya merupakan raja yang disebut sebagai siapa? Fir'aun atau parauh ya. Nah pada masa itu wak seluruh orang Mesir dari Fir'aunnya sampai ke rakyat-rakyatnya dikenal sebagai orang-orang yang mengutamakan kehidupan setelah mati. Mengutamakan kehidupan setelah mati ya. Mereka percaya kalau manusia ini punya roh kan wak. Dan kelak setelah mati roh mereka ini akan menuju ke akhirat ya. Sama seperti kita keyakinannya. Tapi wak untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti orang-orang Mesir ini pun mendedikasikan waktu mereka selama hidup di bumi untuk membangun rumah bagi roh mereka nanti setelah meninggal. Selama mereka hidup mereka ini udah siapin rumah buat nanti mereka di akhirat itu. Dan selain itu juga mereka ini juga percaya bahwa apabila jasad manusia dipelihara dengan baik di dunia dibuatkan patung, dilukis wajahnya atau ditulis namanya di peti maka roh itu akan mendapatkan tempat yang sangat sempurna di akhirat. Itu keyakinan mereka. Nah berdasarkan kepercayaan mereka tadi jadi jelas wak kalau urusan pembuatan makam dan juga pengurusan jenazah menjadi bagian yang sangat krusial kali dalam kebudayaan mereka. Ingat baik-baik ya berarti disini fokusnya ada dua nih wak. Yang pertama pengurusan jasad, yang kedua pembuatan makam. Ingat ya? Nah dalam pengurusan jenazah nih wak pada masa itu akhirnya muncul lah ini tradisi turun-temurun yaitu mengawetkan jenazah melalui proses mumifikasi dibuat lah itu jadi mumi-mumi. Barulah nanti setelah proses mumifikasi itu selesai jasad itu akan dimakamkan di sebuah peti yang disebut sarkofagus. Lalu untuk pembuatan makamnya orang-orang Mesir ini pun juga berlomba-lomba untuk membangun makam yang besar dan megah. Awalnya makam yang dipakai sama mereka ini adalah sebuah bangunan bernama mastaba namanya wak yaitu bangunan berbentuk balok dengan sisi-sisi miring dan atap yang datar. Tapi penggunaan mastaba ini hanya bertahan hingga dinasti Mesir yang ketiga aja katanya wak. Setelah masuk dinasti keempat orang-orang Mesir ini mulai beralih tuh menggunakan piramida inilah sebagai makam mereka khususnya makam bagi para raja atau fir'aun itu. Gitu. Dan seperti yang sudah aku sebutkan tadi piramida pertama yang dibangun oleh bangsa Mesir adalah Piramida Joser yang dibuat pada sekitar tahun 2670 sebelum masehi. Nah sesuai namanya piramida ini diperuntukkan sebagai makam raja yang menjabat pada masa itu. Siapa nama rajanya ini Nadia? Fir'aun Joser. Nama piramidanya juga piramida Joser gitu. Nah gak tanggung-tanggung wak proses pembuatan piramida Joser ini dipimpin oleh seorang arsitek kepercayaan raja kali lah yang namanya agak susah nih. Imitohep. Bukan imi. Imhotep. Imhotep ya. Imhotep ini juga katanya dekat kali wak sama raja. Karena pada masa itu dia ini merupakan seorang wazir atau perdana menterinya raja. Datu singkat cerita di bawah instruksinya Imhotep terbentuklah ini wak sebuah piramida Joser yang berbentuk berunda jadi bertingkat-tingkat kayak gitu. Nah piramida Joser ini tersusun dari enam tingkat wak. Yang kalau ditotal maka tingginya mencapai sekitar 62 meter. Udah setelah piramida Joser ini dibangun orang-orang Mesir pun terus membangun banyak sekali piramida lainnya untuk raja-raja mereka juga. Sampai akhirnya pada sekitar tahun 2589 sebelum masehi wak mereka pun membangun sebuah piramida yang sangat besar kali sangat terkenal kali dan sangat-sangat fenomenal sampai saat ini. Piramida apa tuh? Itulah dia piramida Agung Giza tuh. Piramida Agung Giza atau The Great Pyramid of Giza ini dibangun sebagai makam untuk Fir'aun bernama Kufu. Itulah kenapa juga wak piramida ini sering disebut sebagai piramida Kufu. Nah piramida ini wak adalah piramida terbesar dan termegah yang pernah dibuat oleh bangsa Mesir wak. Dimana piramida Kufu ini menjulang tinggi sepanjang 146,7 meter atau setara dengan gedung setinggi 45 lantai. Makam loh ini. Hmm 45 lantai tinggi ya. Bukan main lagi. Dan selain itu juga wak. Konon katanya total batuan yang disusun hingga menjadi piramida Kufu ini mencapai berat sekitar 6 juta ton. Kalau dibandingkan sama Burj Khalifa wak. Gedung tertinggi di dunia. Piramida Kufu ini ternyata jauh lebih berat karena Burj Khalifa aja katanya berat 500 ribu ton aja. Dia 6 juta ton jauh kali perbedaannya kan. Udah lah nih setelah piramida Kufu ini selesai dibuat beberapa tahun kemudian pembangunan piramida berikutnya kembali lagi dimulai. Gak jauh dari piramida Kufu ini berada wak orang-orang Mesir mulai mendirikan piramida lain yang bernama Kafre. Sesuai dengan namanya berarti apa? Piramida ini diperuntukkan sebagai makam atau kuburan Firaun Kafre yang ternyata tidak lain tidak bukan adalah anaknya dari Firaun Kufu tadi. Dan sesuai tradisi serta budaya yang berkembang di Mesir pada masa itu wak. Sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur maka para keturunan Firaun ini harus membuat makam atau piramid yang lebih kecil daripada orang tua mereka. Itulah kenapa piramida Kafre ini ukurannya jauh lebih kecil daripada piramida Kufu. Yalah ini anaknya ini bapaknya harus lebih besar lah kayak gitu lah. Piramida Kufu tadi berapa? 146,7 meter kan? Nah piramida Kafre ini sekitar 136, sekian meter lagi. Selisih 10 meter aja. Tetap tinggi juga tuh ya. Ini 45 lantai nih. 35 lantai lah kayak gitu. Tinggi itu wak. Lalu selain piramida Kufu dan juga Kafre wak di komplek itu juga didirikan lagi satu piramida yang bernama Mengkaure. Mengkaure. Apalah sebutannya? Pokoknya piramida Mengkaure lah ya. Mengkaure lah gitu lah. Sama seperti sebelumnya juga piramida ini juga diperuntukkan sebagai makam bagi Firaun Mengkaure tadi tuh loh. Dan Firaun Mengkaure ini siapa? Anak dari Firaun Kafre. Jadi di komplek itu udah ada tiga generasi. Satu kakeknya, satu bapaknya, satu anak ya. Dan sama juga wak sebagai bentuk penghormatan untuk ayahnya. Maka piramida Mengkaure ini pun dibangun lebih kecil lagi dibanding siapa yang Kufre tadi. Tingginya 65 meteran lah. Nah jadi itu tadi ya tentang piramida-piramida di Mesir wak. Nah setelah mengetahui sekilas nih tentang sejarah dan juga mendapatkan gambaran tentang betapa besarnya dan juga betapa megahnya piramida tadi. Aku yakin sekarang pasti ada satu pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian. Yaitu, Nadia, gimana caranya piramida tuh dibangun? Emang pada masa tuh tadi kau bilang 4.000 tahun yang lalu emang pada masa itu udah ada teknologi canggih untuk membangun piramida segedehoha tuh? Nah inilah dia penasaran dengan aku. Juga penasaran kami cari tahu lah. Inilah hasil simpulan kami ya. Masuk ke proses pembangunan piramida. Simak, Bek-Bek. Nah jadi wak, sama halnya dengan kita, pertanyaan tentang bagaimana piramida ini dibangun juga menjadi misteri yang sedang berusaha dipecahkan oleh para ahli. Sedang berusaha dipecahkan ya. Karena bahkan sampai hari ini sebenarnya pertanyaan tadi pun belum betul-betul terjawab wak. Kenapa? Karena semakin para ahli meneliti piramida, mereka ini semakin paham bahwa bangunan ini sangat-sangat megah, sangat-sangat rumit, dan sangat-sangat menakjubkan. Dan semuanya itu lagi-lagi membuat mereka kembali mempertanyakan hal yang sama. Apa mungkin manusia pada masa itu sudah mampu dan juga sudah punya teknologi untuk membangun bangunan semegah ini? Apa mungkin? Ingat wak, piramida ini dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu, dimana pada saat itu belum ada nama bulldozer, keren, atau bahkan roda, roda yang belum ada lagi wak. Dan kalau misalnya kalian notice nih wak, ya Ratu Cleopatra aja lahir 69 sebelum masehi, itu berarti apa? Masa ketika Cleopatra itu masih hidup, piramida itu udah ada. Dan pada zamannya Cleopatra itu juga, piramida ini sudah dianggap sebagai bangunan lampau peninggalan sejarah. Lagung dari piramida dibangun sampai Cleopatra lahir aja jarak, ya udah ribuan tahun wak, apalagi sekarang ya kan? Kebayang nggak kalian? Piramida ini usianya memang udah tua kali wak, jadi sangat wajar kalau banyak ahli yang dibuat terheran-heran. Kok bisa di masa selampau itu, orang-orang ini udah mampu membuat bangunan sebesar dan semegah piramida ya kan? Nah karena jawaban dari pertanyaan itu masih misterius, nah disinilah aku mau disclaimer kalau apa yang nanti akan aku sampaikan ke kalian ini tentang bagaimana piramida itu dibangun. Ini semua masih berdasarkan perkiraan dan juga dugaan para ahli wak ya, yang mana para ahli sendiri juga masih berusaha lagi mencari tahu dan juga membuktikan hal itu. Ini yang mau aku jelasin ini masih perkiraan dan dugaan wak ya, karena memang piramida yang paling besar dan juga yang paling banyak menyita perhatian banyak orang adalah piramida Agung Ginza, Giza pula, piramida Agung Giza, jadi disini aku lebih banyak mengambil contoh dari proses pembangunan piramida Agung Giza ya, gimana nih perkiraan mereka? Masuk! Jadi wak, menurut perkiraan dan juga dugaan, untuk membangun piramida Agung Giza ini sudah pasti dibutuhkan jumlah pekerja yang sangat-sangat banyak. Tapi dalam hal ini ternyata ada banyak orang yang salah paham wak. Mereka berpikir bahwa semua pekerja yang ikut serta dalam mega proyek pembangunan piramida Giza ini adalah para budak, dimana orang pertama yang mengemukakan pendapat yang bangun ini budak adalah seseorang yang bernama Herodotus, yaitu seorang sejarawan Yunani dari abad ke-6 sebelum masih, eh ke-5 sebelum masih, maaf. Nah pendapat itu akhirnya terpatahkan nih, karena hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak mungkin piramida Giza ini dibangun sama budak. Sebagaimana yang tertulis dalam laman National Geographic wak, disana disebutkan kalau tidak ada satu pun penemuan akreologi yang dapat dikaitkan dengan keberadaan budak dalam pembangunan piramida. Nah terus kalau bukan budak, siapa yang bangun piramida itu nan? Nah dalam hal ini wak, para ahli percaya kalau yang membangun piramida tersebut adalah orang-orang Mesir kuno yang memiliki keterampilan tingkat tinggi. Atau dengan kata lain mereka adalah pekerja profesional yang bikin ini. Dan untuk membangun piramida Agung Giza, diperkirakan wak sedikitnya membutuhkan 25 ribu pekerja. Mereka tinggal di kota-kota yang memang gak jauh dari lokasi pembangunan piramida nih. Dan selama menjadi pekerja disana wak, mereka ini setiap hari dikasih makanan mewah bergizi banyak melimpah ruah lah gitu. Karena biar kalian tahu wak, berdasarkan sisa-sisa tulang hewan yang ditemukan oleh arkeolog disana, pada masa itu diperkirakan setiap harinya orang-orang Mesir menyembeleh sekitar 1.800 kilogram daging untuk memberi makan para pekerja. Itu berdasarkan tulang-tulang yang ditemukan pada saat itu wak ya. 1.800 setiap hari. Hmm daging itu meliputi daging sapi, daging domba, daging kambing katanya. Dan menurut perkiraan mereka wak, para pekerja tadi pun setiap harinya bekerja selama 10 jam. Dan mereka dipimpin oleh seorang arsitek handal yang bernama Hemiyunu. Nah Hemiyunu ini wak merupakan pejabat penting di kerajaan Mesir kala itu. Dan tentunya dia ini juga orang kepercayaan Raja Kufu atau Fir'aun yang bertahta pada saat itu. Nah di masa awal pembuatan piramida Agung Giza wak, pertama-tama Hemiyunu ini perlu menentukan lokasi di mana nih piramida ini akan dibangunkan. Lalu akhirnya disepakatilah bahwa piramida ini akan dibangun di daerah Giza, tepatnya di pinggiran kota Cairo. Salah satu alasan kenapa dipilih lokasi ini wak, karena lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang terdekat dengan cabang Sungai Nil katanya. Nah pada masa itu Sungai Nil ini menjadi pusat jalur transportasi sehingga bisa memudahkan mobilitas para pekerja wak. Setelah lokasinya didapat, singkat cerita Hemiyunu dan juga para pekerja pun mulai meratakan tanah untuk menjadikan alas atau fondasinya piramida. Alas piramida Agung Giza ini pun berbentuk segi 4 wak, berukuran 230 meter. Dah ada dibuat nih kan. Nah setelah alasnya jadi, maka tahap selanjutnya adalah apa? Menyusun-nyusun batu-batu di atas alas tersebut hingga berbentuk limas atau piramida. Nah batu-batu yang digunakan dalam pembangunan piramida ini wak, meliputi 5,5 juta ton batu kapur, 8 ribu ton batu granit, 500 ribu ton batu mortar. Sebagian besar batu-batu tadi berasal dari tambang yang berada di wilayah Mesir Selatan katanya. Lalu pertanyaannya sekarang lagi Nadia, bagaimana cara mereka memindahkan batu-batu tadi dari tambang, dari tambang aja lah dulu, ke lokasi pembangunan piramida Nadia. Kok bilang dulu nggak ada roda, berarti nggak ada mobil, emang nggak ada. Dan untuk memindahkan batu-batu tadi wak, para pekerja pun membutuhkan berkilo-kilometer tali untuk menarik batu itu. Para ahli memperkirakan bahwa para pekerja ini membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menarik batu tadi sampai ke lokasi pembangunan di tare wak ya. Seperti yang aku bilang, pada masa itu belum ada roda wak. Jadi dalam proses penarikan batu ini pun pekerja menggunakan papan seluncur katanya waktu itu. Papan seluncur dari kayu yang berukuran panjang sekitar 9 meter gitu lah. Nanti batu-batu yang udah dipotong itu ditaruh lah di atas papan seluncur tadi. Terus papan seluncur itu diikat sama tali, ditarik lah itu sama para pekerja sampai ke lokasi pembangunan, ke lokasi giza tuh. Dan katanya supaya lebih gampang wak nantinya ada tuh satu pekerja yang bertugas membasahi jalan dengan air. Nah kondisi jalan yang basah ini katanya bisa membuat papan seluncur ini jadi lebih licin, jadi gampang ditarik gitu lah. Belum bener roda tuh dibasah-basahin air, tarik, tarik. Gitu mungkin ya. Dan tuh ya sekarang anggaplah batu-batu tadi udah sampai di lokasi lah ini semuanya kan. Lalu setelah batu-batu itu sampai di lokasi, tugas para pekerja selanjutnya adalah menumpuk batu-batu tadi hingga membentuk piramida. Nah proses penumpukan batu-batu ini juga menimbulkan banyak perdebatan tentunya. Ada banyak kali, banyak kali teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang bagaimana mereka ini dulu bisa mengangkat batu-batu itu tanpa bantuan alat berat dia kan. Ini aku sebut lah ini beberapa teori-teorinya wak. Jadi pada tahun 2015 lalu di sebuah tambang yang memang tidak jauh dari lokasi pembangunan piramida, tim arkeologi asal Inggris dan juga Perancis berhasil nih katanya menemukan sisa-sisa papan kayu yang berusia katanya sekitar 4.500 tahun yang lalu lah. Nah dari penemuan itu mereka menduga bahwa pada zaman dulu para pekerja piramida ini membuat papan kayu berukuran besar dan juga sangat panjang. Nantinya papan kayu ini akan disandarkan ke piramida dan menjadi lereng gitu yang bisa dilalui oleh para pekerja untuk menarik batu-batu tadi wak. Gambar sederhana itu kayak gini wak, ini kayak kalian lagi mau naik ke atas genteng pake tangga. Nah kayak gitu, anggaplah genteng kalian ini piramida ya. Nah tangganya ini adalah papan kayu tadi ya, kayak gitu. Tapi bukan tangga, papan kayu. Dan selain menggunakan papan kayu wak, ada juga teori yang menyebutkan kalau para pekerja ini memindahkan batu itu ke atas piramida dengan menggunakan tuas katanya. Nah tuas ini bentuknya macam jungkat-jungkit gitu, kurang lebih gambarnya kayak gini lah. Nah dari gambar ini kita bisa lihat kan kalau para pekerja itu membutuhkan satu titik tumpu di tengah lalu di atasnya terdapat sebuah tiang yang memang kokoh dan juga panjang. Nantinya batu yang akan mereka pindahkan ini harus diikat di salah satu ujung tiang. Lalu di ujung tiang yang satunya lagi akan diberikan pemberat yang membuat batu tadi bisa terangkat dan diarahkan ke tingkat piramida yang berikutnya. Ini agak rumit ya wak ya, tapi semoga kalian kebayang lah ya amin. Nah terus bersama dengan proses pembangunan tadi, narek batu dari tambang tadi wak, yusun batu hingga jadi piramida dan seterusnya, tidak lupa juga para pekerja ini juga mulai membuat ruangan-ruangan di dalam piramida. Jadi gak hanya eksteriornya aja nih wak, ada juga interiornya. Ingat yang tadi di awal aku bilang apa kan? Kalau piramida Agung Giza ini dibangun untuk menjadi makam Fir'aun Kufu. Nah karena proses pembangunan piramida ini memakan waktu sekitar 20 tahun, sedangkan Fir'aun Kufu ini bisa meninggal kapan saja, oleh karena itu para pekerja ini juga harus memastikan bahwa makam untuk Raja Kufu di dalam piramida sudah harus siap terlebih dahulu. Jangan sibuk selesaikan luar, dalam ini dulu. Raja kita ini bisa mati kapan aja? Kalau dia mati ini belum jadi makamnya kan gak lucu kan? Nah sebagai tempat peristirahatan Fir'aun Kufu wak, para pekerja pun membuat 3 ruang makam terpisah. Ruangan terakhir yang mereka buat diberi nama Kamar Raja wak. Ruangan ini berada di tengah-tengah piramida. Ukurannya luas sekali, langit-langitnya juga tinggi betul. Dan dibuat dari batu granit katanya. Nah peti Raja Kufu itu wak nantinya akan ditaruh di ruangan inilah, ruangan Kamar Raja ini. Dan selain itu juga di dalam piramida ini juga terdapat ruangan-ruangan khusus untuk menyimpan benda-benda berharga milik Raja. Wak macam emasnya, perhiasannya, artefak, oh semuanya lah gitu. Dan semua harta itu ikut dikubur bersama dengan jasad Sang Raja. Karena memang berdasarkan kepercayaan mereka wak harta tadi akan menjadi modal roh Sang Raja untuk hidup di akhirat. Biar nanti di akhirat dia ada duit, ada simpanan kayak gitu. Gitu kepercayaannya bagaimana? Tapi wak dengan banyaknya harta benda yang ikut dikubur di dalam piramida, hal itu juga sering mengundang para pencuri yang ingin menjarah tentunya. Jadi para pencuri ini menganggap kalau piramida ini bukan hanya makam, tapi ini harta karun. Hal hasil supaya bisa menghindari adanya pencurian, para pekerja pun sengaja membuat struktur bangunan di dalam piramida ini dengan desain yang sangat-sangat rumit. Lu gak ada kode-kode wak, pakai pinmu masuk gak bisa dong. Nah dibuatlah itu desainnya rumit gitu. Jadi di dalam piramida ini ada banyak sekali terowongan dan juga ruangan-ruangan yang akan membuat seseorang bingung ketika masuk ke dalamnya wak. Makanya itulah nanti kalau misalnya ada penjarah yang nekat mencuri harta raja, ini bisa menjadi kesulitan gitu lah dalam menemukan jalan keluar mereka dan mereka pun gagal membawa kabur curiannya itu. Gitu, jadi ada disiapin juga. Dahlah tuh kan singkat cerita, setelah interior dan juga exterior piramida ini selesai dimangun, tahap paling akhir adalah finishingnya. Di proses finishing ini wak, para pekerja akan melapisi seluruh sisi piramida dengan menggunakan batu kapur halus berwarna putih. Dengan begitu pada siang hari ketika matahari menyenari piramida, bangunan ini akan tampak bersinar dengan cahayanya yang sangat putih dan juga cemerlang. Jadi tampilannya akan menjadi makin mewah, makin elegan lagi. Mantap kali lah. Tapi setelah berabad-abad berdiri wak, tentunya piramida ini telah berkali-kali dihempas hujan dan badai pastikan. Dan hal itu juga membuat lapisan batu putih di piramida tadi, di piramida kufu tadi pun. Gak cuma piramida kufu, piramida manukwari pula. Piramida mengkaw re. Jadi sempat tekikis habis gitu. Katanya lapisan batu putih yang tersisa cuma ada di piramida kafre itu wak. Itu pun cuma tinggal di bagian puncaknya aja. Tapi meskipun sudah mengalami pengikisan, fakta kalau piramida ini masih berdiri tegak dan bisa kita saksikan sampai sekarang adalah sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan. Piramida-piramida ini berhasil bertahan selama ribuan tahun sehingga dinobatkan sebagai peninggalan sejarah yang paling utuh dan yang paling terawat. Dan selain itu wak, berdirinya piramida Agung Giza ini juga menjadi bukti paling nyata bahwa pada masa lampau ternyata sudah ada peradaban manusia yang sangat maju, yang sangat cerdas, sehingga bisa mendirikan sebuah bangunan yang sangat bersejarah ini. Oh keren kali ya. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa main kesana wak ya. Amin. Oke wak, jadi itu tadi sejarah tentang piramida Mesir, khususnya piramida Agung Giza. Sebenarnya masih ada banyak kali, banyak kali informasi menarik tentang piramida ini wak. Mulai dari fakta-fakta unik sampai juga dengan teori-teori konspirasi yang menyelimutinya nih. Banyak. Ini aku sebutin lah beberapa di sini sebelum aku tutup. Jadi kalian tahu wak, lokasi berdirinya piramida Agung Giza ini ternyata sangat presisi dengan bentuk mata angin wak. Bentuk itu nggak miring sama sekali, betul-betul lurus menghadap barat, utara, timur, selatan. Kok bisa ya? Padahal zaman dulu juga belum ada kompas loh wak. Bisa para pekerja tuh tahu ya. Dan selain itu wak, penelitian modern juga berhasil membuktikan bahwa ternyata tiga titik puncak piramida tiga generasi tadi, Kufu, Kafre, sama Manukare. Ah kenapa Manukwak? Ah Kufu, Kafre, Mengkaure tadi tiga generasi ini ternyata tepat sejajar dengan tiga bintang Orion di atasnya. Nah ini apakah menjadi bukti kalau orang Mesir kuno yang membangun piramida juga menguasai ilmu astronomi? Entah lah. Seperti yang aku bilang tadi, ini masih ada banyak sekali misteri tentang piramida yang belum berhasil dipecahkan sampai saat ini. Bahkan detail tentang bagaimana piramida ini dibangun juga masih menjadi perdebatan kan. Sehingga para ahli pun masih terus lagi berusaha untuk melakukan penelitian supaya bisa membuktikan teori-teori mereka. Kalau disini kalian punya info menarik tentang piramida yang tidak aku sampaikan disini, boleh langsung tambahkan aja di kolom komentar di bawah. Biar sama-sama belajar, biar sama-sama tahu gitu. Dah, habis. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye! Sub indo by broth3rmax